Garcia adalah salah satu seeker yang cukup unik karena dia lebih mengarah ke eksekusi jadi kalian butuh satu karakter yang di sekitaran Garcia dan bisa ngasih damage atau mungkin bisa pakai jarak jauh di sekaratin dulu langsung Garcia bisa maju ke depan untuk eksekusi kalau misalkan cek di pasifnya ini dia punya pasif yang namanya Fatal Ripping itu reaction kalau misalnya ada sesuatu situasi dimana musuh itu sekarat atau daing di sini dan itu harus di sekitaran tiga kotak ya dia bakal menyerang musuh plus ngasih piscine damage tergantung 50% dari darah musuh yang hilang dan hanya bisa sekali per ronde gini ya Jadi si Garcia ini harus benar-benar berdekat sama DPS kalian atau mungkin tanker lah ya itu dia sekalian cek di trade dia punya satu bahwa namanya rotational acceleration ini bakal dikatkan at-at-at-at juga di defense stek sampai enam berarti 24 persen ya dan kalau misalnya kalian sampai tiga stek nama kritikal 15 persen dan kalau misalkan cek di bintang 2 nama kritikal 30 persen ini cukup worth it lah untuk bintang 2 nah yang gua suka di bintang 5 dimana kalau misalnya kalian punya stek sembilan biji dia bakal meng-ignore atau mengabaikan block dari defender saya kalau kita yang sikar lawan defender demesnya kurang terus nge-block jadi demesnya sangat kecil setidaknya blok mereka nggak guna kalau misalnya kalian punya bintang 5 sih Garcia ini tuh ya guys ya Nah untuk RK Boyle gua ambil satu ini dulu ya ini pasifnya cukup penting kenapa dia bisa ngurangi physical defense musuh ini jadi di sisi sekitar enam kotak dari si Garcia di bisa ngurangin satu sini ya atau debuff untuk physical defense minus disini 40 persen walaupun di tiga ya gua enggak awal tarik karena enggak guna tariknya kita ambil itu tes of blood ini instan support di sanggihil 30% untuk nge-dispore debuff ya plus gak bakal ngasih dalam satu bahwa gimana dia akan dikatkan untuk attack 20% YouTube defense 40 persen sini ya dan ini satu giliran aja di pastikan untuk wars disini lalu di lima tembakal ambil untuk Fatal Ripping ini yang gua bilang ini penting banget diambil skill karena bisa ngebantu kalian untuk hajar musuh yang sekarat tapi masalahnya adalah dia harus dekat sama musuh setidaknya tiga kotak dari si Garcia nya ambil ini itu reaction terus di tujuh kita ambil ini ini tuh instan damage it's 9 nggak terlalu penting juga sih ya dia kayak ah gimana ya kayak enggak narik gitu loh dan kalau misalnya kalian matiin musuh bakal dapat dua energy atau skill poin disini nah disembilan kalian punya painful cutting itu bisa kasih damage yang lebih tinggi ya kalau misalnya musuh punya debuff namanya injure itu darah mereka tuh 270 persen sekarang punya ceiling attack ya bakal ngasih pasif skill di sini ya tapi ini enggak terlalu guna ini aja ya kalian bakal memberikan demes yang lebih tinggi plus kritikal kalian meningkat 25% untuk besi attack ini ya sebelas di sini ada Gael dance ini physical damage untuk area dan ini bahkan mendapatkan kritikal buff 30% sebelum nyerang pakai si Gael dance ini kalau kalian punya untuk hidden executing orang ini tuh pasif kalau misalnya enggak ada teman kalian di sekitar kalian disini ya akan dapat inflict insolat ini ya dan menurut gue enggak enggak worth it sih ini aja jadi kita punya satu serangan area yang sakit banget disini ya jadi sementara skill yang yang bisa kalian pakai adalah untuk ini yang dia pertama ambil sini execution time ini penting banget ya kenapa kalian butuh buff rotational ini ini salah satu jadi ada dua cara ya pertama itu dari giliran kedua dari skill ini ya terus pakai skill ini ini buat ngeheal sama ngasih attack nanti kalau sebelum kalian pakai skill ya dan kalian butuhin dengan ini support instan ya jadi kalian bisa pakai ini dulu baru pakai ini ini nah ya terus yang tiga si spinning blade nah ini om saya bisa pakai ini juga sih ya ini juga boleh ya sebenarnya nggak penting semenurut gue sih kalau misalkan enggak mau terlalu maju depan ini aja ya jadi bakal ngurangi psika defense musuh di sekitaran situ ya kalau untuk item atau gear baru-baru-baru pakai aja untuk si Seremonia knife ini bakal hajar belakang damak critical di situ atau pakai langsung yang legendary untuk voids tab disini ya untuk ini karena pakai warna biru untuk Wolfang ini bakal ningkatkan physical attack kalian 5% disini dan sisanya bisa bebas aja kalau misalnya banyak kalian punya Legendary yang mungkin bisa nambahin damage atau crit boleh pakai itu ya lalu silahkan pakai untuk tarot devil karena si Garcia ini bener-bener late game banget ya dan kalau misalnya banyak musuh udah mati kan bisa meningkatkan damage yang tinggi banget itu pertama yang kedua bisa pakai untuk si Hermit ini eh bukan Hermit ini si Ferit of Justice bakal ningkatkan critical 15% ya jadi kurang lebih gameplaynya seperti ini jadi kalian sekaratin musuh ini gua kasih contoh aja ya di sini ah deh contoh aja ya contoh aja itu bukan pakai untuk satu karakter yang gamesnya nggak terlalu gede jadi di sini kalau misalnya musuh dia sekarat atau injure terus tim kalian tuh yang lain ngehit nah dia akan asis gitu ya ya bagus karaten deh sekarang tim sini dia punya animasinya keren juga kayak fatality gitu ya jadi guys ya jadi dia punya debuff disini ya masalahnya adalah darah dia tuh harus dibawah 70% disini ya yang gua ajar yang ini aja karena dia bakal gitu ya itu ya dan mati really mati ya ya dulu guys ya nah gua aja ini come on ini guys ya jadi darah dia harus dibawah 70% dan sialan mati lagi itu ya agak ngeselin sih jadi darah dia tuh harus dibawah 70% untuk bisa pasifnya aktif ya ini ya nah itu ya jadi dia bakal nyerang disitu ya jadi bisa manfaatkan untuk kayak gitu ya ini kita mau coba dan kalau misalkan cek disini gua udah punya buff empat biji disini ya jadi bisa di stack sampai enam kali kita bakal coba untuk maju disini jadi dia dia bisa tuh enggak bakal kayak seeker yang lainnya yang dimana dia tuh instan gitu tapi agar sini kalau bisa udah di light game demikian itu bakal gede banget kalau ya mati disini jadi agak ribet sih mainnya enggak juga sih sebenarnya sih ya tapi dia harus deket deket sama tim kalian gitu dan sepertinya lebih pakai verdict sih karena tadi lihat tuh dia nge-create itu enggak enggak stabil ya jadi ini pakai verdict menurut gua ya ini menurut gua ya ini pakai vertik aja karena very bakal bisa ngasih hal yang lebih stabil gitu loh ini aku akan instansin aja advance ya ini garcia seeker yang agak ribet tapi harusnya dibuat segede potensi biasa gede selama itu di let game